hai hai guys welcome back to my channel jadi kali ini saya akan berbagi tutorial cara ganti harddisk laptop tipe laptop asus x201e ini tipe notebook harddisk nya disini udah ke sektor jadi perlu diganti kayak gini notebooknya jadi yang pertama kita coba dulu baut casing bawahnya kalau udah kita buka semua bautnya baru kita buka casing bawahnya biasanya saya pakai alat yang tipis buat nyongkelnya kalau udah kita ganti sama harddisk yang baru sini saya ganti pakai harddisk seget 500GB kita lepas dulu rem harddisk nya ini ada tiga baut nah frame kiri suming kanan itu kita pindahin ke harddisk yang baru kita pindahin ke dalam satu lagi kita pindahin ke dalam satu lagi kita pindahin ke dalam satu lagi kalau udah kenceng semua kita pasang ke motherboardnya habis itu tiga baut pengunci nya tadi kita pasang lagi nah ini harddisk yang lama tinggal kita pindahin datanya kita pindahin ke dalam satu lagi kita pasang lagi baut-bautnya kita pindahin ke dalam satu lagi kita pindahin ke dalam satu lagi selamat menikmati oke udah selesai jadi abis ini tinggal kita install ulang karena harddisk nya itu belum ada windows nya mungkin cukup itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen see you next video selamat menikmati